Hai Beeh Halo selamat datang lagi di channel time to login Oke guys jadi di News Effect hari ini sesuai judul banget ya teman-teman Ralat informasi banner versi 5.2 Karena aneh banget kemarin baru aja aku upload News Impact terbaru Tiba-tiba gak lama setelah itu ada info banner yang lebih reliable Karena ini tuh informasinya udah di-share oleh HSG dan juga Home Decade Yang katanya tuh ditemukan dari dalam data game ya teman-teman Seperti info-info banner yang sebelumnya Dan juga disini tuh ada kabar katanya untuk karakter Shen Hei Selain dari karakter Shen Hei Terus disini dilanjutin dia bilang yang bakalan red up di banner versi 5.2 itu Bakalan ada Kaska Terus rirannya Lini Rirannya Nufilet Dan juga rirannya Zhongli Jadi ternyata udah bener Zhongli itu bakalan riran Dan kalau kita lihat disini seharusnya udah sesuai urutan ya Fase 1 nya itu adalah Kaska Lini Terus fase 2 nya adalah Nufilet dan Zhongli Ini betul-betul agak plot twist banget sih Karena kalau kita lihat juga ini dua-duanya sama-sama naga gitu kan Apalagi ini Kasta nya agak berbeda ya teman-teman Dan kalau kita lihat dari info data dalam gamenya juga Itu udah sama Harusnya itu Nufilet dan Zhongli bakalan ada di fase kedua Dan fase satunya Kaska dan juga Lini Terus karakter bintang 4 nya sejauh ini tuh Yang diketahui bakalan ada Ororon Heizo dan juga Fischl Tapi untuk Ororon, Heizo dan Fischl ini masih belum tau ya Ada di fase berapa Tapi yang jelas menurutku pribadi Ini karakter bintang 4 yang sejauh ini diketahui itu lumayan bagus ya Ororon kan ya karakter baru mana tau untuk koleksi Ataupun Ororon itu bagus untuk main di tim Electrochart Terus disini ada Heizo karakter bintang 4 DPS yang bagus banget Tapi ya kalau mau bagus Heizo itu emang harus C6 nya Biar lebih terasa Tapi ini karakter yang worth it Terus ada Fischl Fischl juga karakter yang bagus untuk main Electrochart Jadi mungkin bisa satu party juga sama Ororon Apalagi Fischl juga konstelasinya bagus-bagus Nah jadi ini kan adalah info banner terbaru dan paling reliable Tentang versi 5.2 Jadi seharusnya ini tuh udah bener Tapi seperti biasa nanti kalau ada perubahan Kita pantau aja terus dan kita bahas lagi di video News Impact selanjutnya Nah pertanyaannya tentang banner versi 5.3 itu gimana gitu kan Karena sebelumnya rumornya itu Nufile di 5.3 Tapi ini ternyata yang lebih reliable Nufile itu di 5.2 Yang artinya berarti dari rumor itu ada satu slot kosong ya Selain dari Mafuika dan Cidlali yang udah pasti rilis di versi 5.3 Terus rumornya kan bakalan ada rerunnya Arlecino Nah satu lagi nya itu siapa gitu kan Menurutku pribadi sih mungkin bisa aja antara Shen Yun ataupun Shen He ya teman-teman Karena dari kabar terakhir versi 5.3 itu seharusnya masuk ke dalam event utama Lenten Ride Liwei tahun 2025 Seharusnya sih Shen Yun ataupun Shen He Tapi kalau kita mau lihat yang lainnya Contohnya kayak Ganyu itu harusnya bisa aja rerun Karena dia udah lama banget belum rerun Terus ada juga Wresley Wresley juga sama sekali belum rerun Terus ada Ayaka Kalau untuk Ayaka sih sebenernya masih bisa aja rerun ya Karena udah setahun lebih Atau mungkin ada karakter lainnya yang bisa jadi kandidat Untuk gantiin posisinya Nufile di banner versi 5.3 Terus balik lagi kalau untuk Arlecino sih Harusnya dia bakalan rerun gak lama lagi ya teman-teman Karena gimana ya Arlecino ini tuh Bisa dibilang bannernya mirip kayak Nufile Bener-bener ditunggu dan juga worth it banget Karakternya worth it Weaponnya pun juga masih worth it lah Walaupun Arlecino bisa pake weapon lain Tapi weapon yang bone of life Apalagi yang critical itu kan ya Cuman Crimson Semblance gitu kan Yang cocok banget untuk Arlecino Apalagi kalau ngomongin Arlecino juga Konstelasi dia itu worth it semua ya Dari C1 nya udah lumayan Terus dari C2 nya GG Terus seterusnya itu juga bagus-bagus semua Dan kalau untuk versi 5.4 sih ya Masih sama kayak di pembahasan News Impact sebelumnya ya Masih belum ada info yang jelas lagi Paling-paling ya Madam Pink Ditambah sama karakter baru satu lagi Bintang 4 Terus kalau tentang Chronicle Wish Aku mention sekali lagi Itu gak ada kabar sama sekali ya Terakhir itu kabarnya Chronicle Wish di 5.3 Tapi sampai sekarang ini masih belum ada info terbaru lagi tentang itu Oke sebelum kita lanjut Bagi teman-teman semua yang pengen top up cepat Murah, aman dan juga easy Kamu bisa kunjungi Mepostor Disini tersedia banyak banget game kesukaan kamu Terutama untuk Genshin Impact Honkai Starrel dan juga Woodring Wave Contohnya disini kita lihat aja Genshin Impact Cara top upnya itu gampang banget Karena untuk top up Blessing Moon dan juga Genesis Crystal Kamu cuma membutuhkan UID aja Terus kamu pilih servernya Dan pilih item mana yang ingin kamu beli Tapi khusus untuk Genostik Ataupun Battle Pass Genshin Impact Disini kita memerlukan via login ya teman-teman Dan juga jangan lupa gunakan kode promo Time to Login Untuk mendapatkan potongan harga Nah jadi bagi teman-teman yang pengen top up game kesukaan kalian Langsung aja aku rekomendasiin Kunjungi Mepostor.id Oke sekarang kita lanjut lagi sedikit ngebahas tentang info yang lainnya Tentang Kaska dan juga Ororon Ini tuh di beta ada versi 2 Tapi ternyata untuk damage Ataupun persentase damage di skill Ororon dan Kaska itu Sama sekali gak berubah Yang berubah itu cuma beberapa nama Di bagian deskripsi skill talentnya Jadi untuk Kaska dan Ororon itu Sama sekali gak di buff Dan juga sama sekali gak di nerf Nah kalau aku lihat sih dari sini karena gak ada perubahan Kayaknya emang Kaska ini lebih bagus jadi driver Anemo Kayak gitu ya Karena dia itu lebih main reaction Dimana kalau aku baca-baca juga Kaska itu pilihan artifactnya Selain jadi karakter DPS Selain mungkin pakai obsidian kodex Ataupun 2 attack 2 Anemo Kaska itu juga bisa pakai free design Karena ini pun gak ada perubahan kitnya Jadi untuk buildnya mungkin ya Masih sama dari info-info yang kalian dapetin Terus kalau untuk Ororon juga itu kan gak ada perubahan Jadi kalau untuk Ororon Ya menurutku pribadi gameplaynya juga masih sama Dan untuk timnya juga Ororon Lebih bagus main electro chart ya Karena berhubungan sama pasifnya Terus kita lanjut lagi Ini tentang beberapa penambahan fitur Ataupun quality of life Yang sebelumnya itu kan kita ada lihat Pancingan baru Natalan Dan ternyata itu udah bener Jadi NPC memancing Natalan itu Bakalan di update di versi 5.2 Dimana nanti lokasinya ada di sebelah kiri Agak bawah dari arena stadion Natalan Terus selain itu juga Disini tuh ada quality of life Yang menurutku ini bagus banget Jadi nanti di versi 5.2 Bakalan ada fitur baru Untuk melihat story recap Nah jadi nanti untuk beberapa quest Yang udah kita selesaikan Dan kalau quest itu memiliki hubungan Dengan quest lainnya Termasuk itu Ororon quest Kita bisa nge-recap Ataupun melihat kesimpulan dari quest tersebut Nah jadi ini fitur yang bagus banget ya Karena kalau dari beberapa word quest Ataupun side quest itu kan Kadang males banget kita baca Kebanyakan itu ya skip-skip aja Tapi dengan adanya fitur story recap ini Bagi teman-teman yang penasaran Bisa baca lagi Lebih to the point ya teman-teman Terus kita lanjut lagi Jadi disini tuh ada update quality of life Untuk Imaginarium Tether Di bagian menu stage Ataupun menu X Jadi sebelumnya itu kan Di beberapa stage Di stage tertentu Setelah kita menyelesaikan stage tersebut Kita bakalan kepental keluar Dari menu Imaginarium Tether gitu kan Nah jadi ini tuh nanti bakalan di fix Kita bakalan bisa langsung melanjutkan Ke stage selanjutnya Setelah menyelesaikan stage yang sebelumnya Jadi kita gak akan keluar menu-menu lagi Yang artinya bakalan menghemat waktu Di Imaginarium Tether Terus poin selanjutnya Untuk quest karakter Efek blessing levelnya Bakalan dikalikan 2 Kita bakalan lebih gampang lagi Untuk menyelesaikan Imaginarium Tether Yang penting levelnya itu Memenuhi persyaratan aja Dan juga jumlah karakter kita Memenuhi persyaratan Seharusnya bakalan lebih gampang Untuk kita menyelesaikan Sampai stage 10 Imaginarium Tether ya teman-teman Oke jadi ini dia beberapa quality of life Yang bakalan di update lagi Di versi 5.2 Yang menurutku walaupun ini hal kecil Tapi bakalan membuat kita Lebih nyaman lagi untuk main Genshin ya teman-teman Terus untuk info selanjutnya Ini adalah tentang versi 5.3 Entah gimana ada rumor Katanya itu disimpulkan Mafika lebih ke arah DPS Terus kalau untuk Cidlali Dia lebih ke arah support Oke kalau untuk Cidlali Berdasarkan dari kit-kit yang kita bahas Di News Impact sebelumnya Cidlali itu emang lebih ke arah support ya Dia shielder dan juga Offelder cryo enabler Dan apalagi kemungkinannya Cidlali itu bakalan bisa memberikan buff Jadi simpelnya Cidlali adalah Laila Promax Nah tapi disini itu ditulis Mafika bakalan jadi karakter main DPS Nah ini tuh agak berbeda Dari info sebelumnya ya Tapi menurutku pribadi Selain dari main DPS Harusnya itu ditambah Deskripsi Dia juga bisa jadi karakter sub DPS Karena kan dari elemental skillnya itu Kabarnya ada dua mode Yang satu modenya untuk memberikan Efek pyro secara terus menerus kepada musuh Terus efek lain dari elemental skillnya Mode tahannya Itu dia bakalan menyerang on field Dengan infuse pyro Apalagi kalau dari info sebelumnya juga Entah dari pasif atau dari konstelasinya Dia itu bisa memberikan buff kepada anggota party Tapi balik lagi Sebenernya kalau Mafika dibilang main DPS itu Mungkin bisa aja Karena kalau kita lihat dari kitnya juga Kitnya itu mirip-mirip kayak Raiden Shogun gitu ya Terserah kita buildnya itu mau gimana Tergantung buildnya Kalau buildnya DPS ya Berarti sama kayak Raiden Shogun Dia bakalan on field Tapi kalau buildnya sub DPS atau support Ya berarti balik lagi ke artefaknya Mau pakai apa dan juga weaponnya apa Jadi kesimpulannya seharusnya Mafika ini tuh bakalan fleksibel Mirip kayak Raiden Shogun ya teman-teman Terus disini juga ada rumor Tentang karakter baru Tapi ini tuh sumbernya sus banget Jadi anggap aja ini fake Katanya nanti di versi 5 Versinya Natlan Masih belum diketahui Spesifik versinya itu di berapa Bakalan ada karakter bintang 5 baru Pengguna weapon, katalis Dan elemennya adalah pyro Terus untuk rollnya itu mungkin bakalan jadi karakter main DPS Dan ini akan menggunakan girl model Yang artinya ini waifu lagi ya Terus kalau girl model itu ya Berarti badannya mirip kayak setinggi Ayaka Ataupun Mualani Atau Cilali kayak gitu Nah dari tadi kalian juga udah liat fun artnya Tapi kalau kita liat-liat fun artnya ini tuh Sebenernya adalah fun artnya Yanfei ya teman-teman Cuman diubah aja Karena kalau yang aku liat juga dari Reddit Banyak yang komentar Ini tuh mungkin bakalan jadi Yanfei Pro Max Kalau info ini bener tuh ya bisa aja ya teman-teman Karena kebanyakan karakter akhir-akhir nih Ya bukan akhir-akhir nih sih ya Udah terbilang lama juga Banyak banget karakter bintang 5 Yang versi Pro Max dari karakter bintang 4nya gitu ya Dan kalau emang karakter ini tuh Beneran bakalan rilis dan pake weapon katalis Mungkin aja dia bakalan jadi OP ya Ya tapi 50-50 sih Bisa OP tapi bisa juga biasa aja Contohnya kalau OP ya kayak Mualani Itu kan GG lah Gak jelek-jelek gitu kan Apalagi kalau rollnya main DPS Semoga untuk karakter baru gak mengecewakan ya teman-teman Tapi balik lagi ini tuh masih sus Kita lihat aja nanti dari info yang reliable Apakah karakter ini tuh bener-bener ada atau enggak Oke guys jadi itu dia news impact kita kali ini Yang paling utama adalah tentang banner Kalau tentang banner versi 5.2 Seharusnya udah fix ya Bakalan ada riranya Kaska, Lini, Nufilet, dan juga Zhongli Tapi seperti biasa walaupun reliable Kita pantau aja terus Nanti kalau ada info yang lainnya Kita bahas di video news impact selanjutnya Jadi supaya gak ketinggalan Jangan lupa tolong like, share, komen, dan juga subscribe Masih banyak udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax